Konfigurasi Access Point di Lab ICT E-CAP Access Point merupakan pusat koneksi wireless LAN di Lab ICT E-CAP, yaitu koneksi dari PC server ke PC client. Kemudian, bagaimanakah konfigurasi Access Point di Lab ICT E-CAP sehingga semua perangkat bisa saling terhubung? Bagaimanakah konfigurasi Access Point baru untuk mengganti Access Point yang sudah rusak atau error? Berikut ini adalah langkah-langkah konfigurasi Access Point. Access Point 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 Terima kasih telah menonton Proses konfigurasi access point yang baru Memastikan access point pada kondisi default Jika belum, maka dilakukan riset pada access point Berbeda access point, berbeda pula cara risetnya Sesuaikan cara riset dengan petunjuk masing-masing access point Berikut langkah-langkah setting access point yang baru Merubah IP PC server ke IP default access point Untuk bisa mengakses access point yang baru melalui web browser Proses mengubah IP access point menjadi IP class lab ICT ECAP Yaitu 10.2.60.3 Untuk SD Negeri Jetis 1 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk menguji apakah konfigurasi access point yang baru Sudah sesuai dengan konfigurasi lab ICT ECAP Caranya dengan mengakses halaman Jogja Belajar di server Dari PC siswa Demikian video konfigurasi access point di lab ICT ECAP Sampai jumpa di video seri pemanfaatan lab ICT ECAP